Intro Bangunlah kaum yang terhina Bangunlah kaum yang lapar Kehendak yang mulia dalam dunia Senantiasa bertambah besar Lenyapkan adat dan paham tua kita rakyat Sadar-sadar dunia sudah berganti rupa Untuk kemenangan kita Namanya sudah tertabal Sebagai salah satu pahlawan nasional sejak tahun 1963 Ia adalah tokoh pertama yang menulis gagasan berdirinya Republik Indonesia Namun, riwayat Tan Malaka Sang Bapak Republik Indonesia yang menghabiskan hampir separuh hidupnya Sebagai pelarian politik Dan pernah harus hidup dari penjara ke penjara Demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Pernah berusaha dihilangkan rezim order baru Dari catatan sejarah Indonesia Padahal pemikiran dan jejak perjuangan tokoh pencetus gagasan merdeka 100% Yang tewas di ujung senapan tentara bangsanya sendiri ini Terlalu penting untuk dilupakan Sosok Tan Malaka Yang baru kembali ke Indonesia pada tahun 1942 Dengan menyandang nama samaran Ilyas Hussein Memang kerap dianggap misterius Kehadirannya dalam peristiwa terkenal rapat raksasa Mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia Di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 misalnya Baru diketahui luas publik Indonesia Setelah masa reformasi Atau pasca tumbangnya rezim order baru pada tahun 1998 Dalam rekaman video peristiwa Ikada Sosok Tan Malaka yang diyakini menjadi otak dan penggerak para pemuda Untuk menggelar rapat umum bersejarah ini Berjalan beriringan dengan Bung Karno Dengan topi khasnya Lahir dengan nama asli Sultan Ibrahim Di Pandam Gadang Suliki Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Pada 2 Juni 1897 Tan Malaka yang berayah Rasat Caniago Sebenarnya memiliki darah bangsawan Dari garis turunan ibu Sina Simabur Setelah menjalani pendidikan agama dan pendidikan dasar di daerah kelahirannya Ibrahim melanjutkan sekolah di Quick School Atau sekolah guru di Bukit Tinggi Dan lulus tahun 1913 Usia 4 sampai 12 tahun itu tinggal di suatu surau Di surau itu dia mempelajari yang namanya adat istiadat Seperti petata petiti Jadi kalau ngomong itu tidak 12 pas Ada sindiran Dia belajar agama Baca tulis Sampai usia 10 tahun Dia sudah Mengkatamkan Al-Quran Seiring kelulusannya dari Quick School ini Sultan Ibrahim mendapat gelar Datu Tan Malaka Nama yang belakangan identik Dengan dirinya Buah pemikiran Tan Malaka Tak lepas dari nilai-nilai adat dan budaya asalnya Yakni Minangkabau, Sumatera Barat Pada akhir abad ke-19 Budaya Minangkabau cenderung dinamis Namun tetap melihat dunia dalam kacamata budaya Minangkabau Visi adat dan falsafah Minangkabau ini Digunakan Tan Malaka untuk melihat dan menginterpretasikan Permasalahan masyarakat Indonesia Yang pada saat itu masih di bawah sistem kolonialisme Atas dukungan dana dari para engku di desanya Tan Malaka meneruskan belajar di sekolah guru pemerintah Atau Rieks Quick School di Harlem, Belanda Selama belajar di Belanda ini Tan Malaka yang pintar dalam ilmu-ilmu pasti Berkenalan dengan berbagai ranah pemikiran Dari politik, sosial hingga filsafat Yang banyak membuka wawasannya Nah dia mulai membaca dan mengenal Gerakan-gerakan revolusi Perancis Misalnya kan Dia membaca makna carta Dia membaca filsafat ya Termasuk Nietzsche Dan revolusioner dari Tan Malaka itu muncul Saat di Rusia pecah revolusi Bolisevik pada tahun 1917 Tan Malaka yang mengagumi pemikiran-pemikiran kritis Karl Marx Kian yakin bahwa dunia sedang bergerak ke arah sosialisme Karena itu saat masa kepulangannya ke tanah air tiba pada tahun 1919 Tan Malaka mengantungi tekad yang kuat Untuk memperjuangkan pembebasan bangsanya Dengan jalan revolusi Justru disitu titik awal Perubahan mindset dan cara berpikir dia dalam memandang Pertama kebangsaannya Nasionalisme ini saya melihat semakin tumbuh subur Kalau dia selama sekolah di Bukit Tinggi Dia hanya mendapatkan informasi sepihak Dari guru-gurunya yang di Belanda Ketika dia sekolah di Belanda Dia sudah berinteraksi Dengan bermacam mahasiswa yang datang dari berbagai negara di Eropa Dia punya teman dari Jerman Seorang aktivis Dia juga ketemu Sahri, ketemu Hatta di Belanda malah Bukan di Gengkaran sini Di sana mereka selalu intas melakukan diskusi-diskusi Dialog Dari sana tan mendapat gambaran bagaimana negaranya sesungguhnya Jadi ada perubahan pola pikir nasionalisminya Justru dibangun dari sana Di Eropa itu semua hal dipelajari Termasuk Marxisme Marxisme harus kita lihat sebagai metode berpikir Dia belajar tentang semua agama Belajar tentang semua ideologi Tapi pelan-pelan dia membangun dirinya Membangun cara berpikirnya Kemudian dia kembali ke Indonesia Mewujudkan satu isme Yang kita sebut Murbais Sepulang dari Belanda Berbekal akte pengajar Tan menerima tawaran Dr. C.W. Janssen Untuk mengajar anak-anak kulit perkebunan teh Senembah Matschapiec Di Tanjung Morawa Deli Sumatera Utara Namun Baru beberapa bulan mengajar Tan Malaka yang melihat sendiri Penderitaan para kuli Yang menjadi korban eksploitasi perusahaan perkebunan Memutuskan Tak mau menerima gaji Dari perusahaan Belanda tersebut Selain mengajar Pada masa ini Tan Malaka juga aktif Menulis di media masa Tan Malaka juga menjadi figur Yang disegani di lingkungan Kelompok-kelompok kiri di Sumatera Timur Ia bahkan sempat diajukan Sebagai kandidat Volksrat Atau Parlemen di Sumatera Timur Namun Tan Malaka menolak Karena jengkel Dengan penindasan terhadap rakyat kecil Yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa Di Sumatera Pada tahun 1920 Atas bantuan Darsono Wakil Ketua Perserikatan Komunis Hindia Yang belakangan berubah nama Menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Atau PKI Tan Malaka pergi ke Jawa Setelah sempat tinggal di Jogja Tan Malaka kemudian Mendirikan sekolah di Semarang Untuk mengajar anak-anak Anggota Serikat Islam Dalam waktu singkat Sekolah rakyat Yang dikembangkan Tan Malaka Dengan mengadopsi kurikulum Seperti sekolah-sekolah di Uni Soviet ini Berkembang pesat Dan memiliki banyak murid Tan Malaka disitu Ingin melihat bahwa pendidikan itu Setidaknya pertama Harus mampu merencanakan Anak negeri itu Mendapatkan kepandaian Dan untuk mendapatkan kepandaian itu Perlu pandai membaca Pandai berhitung Pandai bahasa Nah ini kan Nah kalau ini Ini adalah alat dasar Untuk mudah mendapatkan Seperti bekerja Dan seterusnya Sehingga dia menjadi berdikari Nah ketika dia sudah berdikari Dia menjadi dirinya sendiri Nah ujung-ujungnya nanti Adalah dia bisa Membantu perjuangan Saat Serikat Islam atau SI Pecah menjadi SI Merah dan SI Putih Tan Malaka mengkritik keras sikap Permusuhan para elit PKI Yang banyak diantaranya Merupakan aktivis SI Merah Terhadap Serikat Islam Menurut Tan Permusuhan PKI dengan Serikat Islam Hanya akan memperlemah perjuangan Melawan kolonialisme Pada tahun 1921 Tan Malaka dipilih menjadi ketua PKI Menggantikan Semaun Namun jabatan ini tak lama dipegang Tan Malaka Karena dituduh mengotaki aksi mogok Buru Pegadaian di Semarang Pada tahun 1922 Tan Malaka ditangkap dan dipenjara Di Bandung, Semarang, dan Batavia Sebelum akhirnya dihukum buang ke Belanda Oleh rezim kolonial Hindia Belanda Pembuangan ini menandai dimulainya Masa perjuangan Tan Malaka Yang penuh petualangan dan kesepian Selama sekitar 20 tahun Dalam pembuangannya di Amsterdam dan Rotterdam Belanda Tan Malaka sempat berkampanye untuk Partai Komunis Belanda Pada saat digelar pemilu legislatif Agai aktivis komunis Tan kemudian juga pergi ke Berlin Dan Moskow, Rusia Di Moskow, yang saat itu menjadi ibu kota Uni Soviet Tan sempat diangkat sebagai pejabat komintern Yang bertugas mengawasi perkembangan Partai Komunis di Burma Siam, Anam, Filipina, dan Indonesia Meski menjadi pejabat komintern Tan Malaka tetap menunjukkan dirinya Sebagai seorang pengagum pemikiran Marsis Yang tidak dogmatis Dalam kongres komintern keempat di Moskow Tahun 1922 misalnya Tan Malaka pernah mengkritik sikap permusuhan Sejumlah pejabat komintern Terhadap gerakan pan-islamisme Yang banyak muncul Di negara-negara Islam Tan Malaka melihat banyak diantara Bangsa Atau negara-negara Islam Yang juga terjajah Oleh karena itu dia mengajak Yang hadir dalam pertemuan itu Bahwa bersekutulah dengan kalangan kaum Islam Agar tuntas melawan kolonialisme dan imperialisme Dalam statusnya sebagai aktivis politik Yang menjalani hukum buang Sekaligus sebagai agen komintern Pada sepanjang tahun 1922 hingga 1942 Tan Malaka Yang menguasai banyak bahasa terpaksa hidup berpindah-pindah Untuk menghindari gejaran dan penangkapan Para intel militer Amerika Serikat Inggris dan Belanda Tan Malaka harus keluar masuk sejumlah negara Dan menyamar dengan sedikitnya Tujuh nama dan tiga belas alamat berbeda Tan Malaka ini profesinya banyak Selain dia sebagai guru Dia tukang jahit Dia juga Apa namanya Sebagai Penterjemah bahasa Dan lain-lain sebagainya Kenapa dia memakai nama Samaran ini Karena dia dikejar-kejar oleh Interpol Interpol dari Belanda Inggris, Amerika Yang mana Pada saat itu Memang Komunisme ini Lawan beratnya daripada kapitalis Kapitalis ini kan yang Menjajah Yang menjajah bangsa Indonesia Belanda Saat tertangkap Intelijen Amerika Serikat di Manila Filipina Pada 12 Agustus 1927 Sosok Tan Malaka yang menyamar Sebagai mahasiswa dengan nama Elias Fuentes Sempat menyedot perhatian pers setempat Saat itu Figur Tan Malaka yang patriotis Bahkan disamakan dengan Sosok Jose Rizal Paklawan kemerdekaan Filipina Yang dikagumi Tan Malaka Selain di Manila Selama dalam masa pelarian politik Tan Malaka juga pernah ditangkap Dan dipenjara Di Hong Kong Pada tahun 1925 Saat bersembunyi di Filipina Tan Malaka menulis buku Narde Republik Indonesia Atau Menuju Republik Indonesia Yang berisi visi dan pemikirannya Tentang konsep negara Republik Indonesia Yang ia cita-citakan Dan ia perjuangkan kemerdekaannya Ini pemikiran-pemikiran yang Bernas Bagaimana membangun bangsa Ke arah Indonesia merdeka Itu 20 tahun sebelum Indonesia merdeka Dan lebih mendahulik Apa yang ditulis oleh Hatta Dan apa yang ditulis juga oleh Soekarno Kira-kira Tujuh atau lapan tahun kemudian Tan Malaka ini adalah Orang yang berpikir melampaui zamannya Nah orang berpikir melampaui zamannya Orang belum berpikir Apa bentuk dari negara Republik Indonesia ini Dia sudah memikirkan Sehingga Muhammad Yamin adalah Yang menggelari Yang menyebut utamalah Tan Malaka ini sebagai Bapak Republik Indonesia Ketika Tan Malaka mendengar Rencana PKI melancarkan Pemberontakan bersenjata Terhadap pemerintah kolonial Belanda Dari tempat persembunyiannya Di Singapura pada tahun 1926 Tan Malaka menulis buku Masa Aktia in Indonesia Namun Buku yang dimaksudkan Tan Malaka sebagai kritik Terhadap rencana pemberontakan itu Baru bisa dicetak dan terbit Tahun 1927 Atau beberapa bulan setelah Pemberontakan PKI terjadi Dan ditumpas dengan mudah Oleh aparat keamanan kolonial Saya kira Alasan Menurut saya alasan strategis Mereka menganggap Orang-orang PKI Belum waktunya melakukan pemberontakan Kalau Anda memberontak Anda nanti akan dimusnahkan Karena penjajah kuat Oleh karena itu dia melarang Jangan melakukan Pemberontakan Tak lama setelah Pemberontakan yang gagal Dan PKI dilarang oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda Pada tahun 1927 Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia Di Bangkok, Thailand Partai yang didirikan Tan Malaka bersama Jamaluddin Tamim Dan Subakat ini Secara klandestain Atau sembunyi-sembunyi Sempat memiliki Sejumlah pengikut Di Sumatera dan Jawa Nama dia itu Selama 20 tahun Itu seperti sayup-sayup Bahkan udah banyak orang Yang ngaku-ngaku Tan Malaka Kalau kita baca Buku memoir dia Ketika dia baru tiba Dari Singapura Dia pergi ke Medan Belawan Dia kan ke Medan Itu tahun 1942 Dia pergi ke toko buku Toko bukunya Mengaku Datang Malaka datang Jadi nama dia itu Udah kayak Living legend gitu ya Jadi legenda hidup Yang setiap orang Dengar Tan Malaka Tan Malaka Ketika pecah perang Asia Timur Raya Dan pada Maret 1942 Wilayah India Belanda Jatuh ke tangan Militer Jepang Tan Malaka Yang saat itu Hidup dengan nama Samaran Hasan Gozali Di Singapura Mulai mencari Jalan pulang Ke tanah airnya Dan pada Juni 1942 Tan Malaka Dengan menyandang Nama Samaran Ilyas Hussein Tiba di Jawa Dan sempat tinggal Di Banten Dan Jakarta Selama masa penjajahan Jepang Tan Malaka Yang menentang Kolaborasi Dengan penguasa Militer Jepang Sempat bekerja Sebagai kerani Di sebuah Tambang batu bara Di Teluk Bayah Banten Di wilayah ini Tan Malaka Menyaksikan Dengan mata Kepalanya sendiri Penderitaan Para Rom Musya Yang dipaksa Membangun Rel kereta api Oleh penguasa Militer Jepang Dalam kehidupan Serba Kekurangan Pada tahun 1942 Hingga 1943 Tan Malaka Menulis naskah Salah satu buku Terpentingnya Madilok Yang merupakan Singkatan dari Materialisme Dialektika Dan Logika Lewat buku ini Tan Malaka Mengkritik tajam Pikiran-pikiran Bersifat mistik Irasional Dogmatis Pasif Dan Feodalistis Yang bisa menjerumuskan Rakyat Indonesia Dalam kegelapan Dan perbudakan Menulis dalam Ketika tidak nyaman Tidak seperti penulis Sejarah sekarang Dia menulis Ketika di dalam Ruangan sempit Ketika dia menulis Di Kalibata Tentang Madilok pertama Dia menulis di ruangan sempit Dengan pensil Yang terbatas Dengan mengandalkan Cahaya matahari Karena listrik tidak ada Jadi kalau malam Dia tidak punya penerangan Hanya mengandalkan Cahaya matahari Itu pun Dia lubangi Dinding kamarnya Supaya bisa cahaya masuk Itu alat bantu Dia menulis di situasi Dalam keadaan perut lapar Dalam keadaan dia sakit Dia menuangkan pikiran Yang disana Itu yang luar biasa Madilok ini kan Satu ikhtiar dia Untuk Membumikan Materialisme Dialektika Historis Yang ditulis oleh Mars Kedalam Situasi Di Indonesia Madilok itu Satu Alat Perjuangan Senjatanya Bagi kaum perletar Dia tulis Madilok itu Inspirasi Madilok itu Tentu dari Kalimak Jadi Dia seorang Maksis Saat kabar Kekalahan Jepang Dalam Perang Dunia Kedua mulai tersebar Masih dengan nama Samaran Ilyas Hussein Tan Malaka Menemui beberapa Tokoh pemuda Seperti Sukarni Hairul Saleh Dan BMDia Untuk mendorong Sukarno Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Sesegera Mungkin Namun Saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dideklarasikan Di rumah Sukarno Di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pada tanggal 17 Agustus 1945 Tan Malaka Tidak terlihat Menghadiri Acara Bersejarah ini Dia tidak mudah Bersama-sama Maju ke depan Tapi bukan berarti Sukarno Hatta Tidak pernah Mengajak dia Dia pernah diajak Ketika Bertemu Di sebuah rumah Di Manggarai Di rumah Ahmad Subarjo Kata Hatta Kepada Tan Malaka Engku Ikutlah Dalam pemerintahan Sebagai orang Yang bisa Mengelorakan Semangat Patriotisme Apa jawab Tan Malaka Engkau Berdua Sajalah Saya Mendukung Di belakang Tan Malaka Baru terlihat Di depan publik Pada tanggal 19 September 1945 Saat hadir Dalam rapat Raksasa Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Di lapangan Ikada Sejumlah Penelitian Sejarah Menyatakan Tan Malaka Merupakan Otak Dan Penggerak Para pemuda Dan sejumlah Tokoh Masyarakat Yang menggelar Dan hadir Dalam rapat Raksasa Bersejarah Ini Presiden Soekarno Pada saat itu Memberikan Testamen Politik Kebanyakan Malaka Apabila Terjadi Sesuatu Terhadap Soekarno Dan Hatta Yang meneruskan Revolusinya Adalah Tan Malaka Terima kasih Terima kasih telah menonton!